Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 25 Raja Nebuchadnezzar dari Babel mengarahkan segenap tentaranya dan mengepung kota Yerusalem. Bala tentara Babel tiba di situ pada bulan 10 hari ke-10 atau 25 Maret, tahun ke-9, masa pemerintahan Raja Zedekiah atas Yehuda. Pengepungan itu berlangsung terus sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekiah. Bala kelaparan Meraja Lela di kota itu dan makanan habis sama sekali pada bulan ke-4 hari ke-9 atau 24 Juli. Pada malam itu Raja Zedekiah dengan orang-orangnya membuat lubang pada lapisan tembok kota yang di sebelah dalam. Lalu semua tentara melarikan diri di antara kedua lapisan tembok kota itu. Mereka keluar melalui pintu gerbang yang di dekat Taman Raja dan lari ke Araba, Yordan. Bala tentara Babel yang mengepung kota itu mengejar mereka dan berhasil menangkap Raja Zedekiah di dataran Yericho. Segenap tentara Yehuda tercerai berai. Raja Zedekiah dibawa menghadap Raja Babel di Riblah. Di situ ia diadili dan dijatuhi hukuman. Raja Zedekiah dipaksa untuk menyaksikan pembantaian anak-anaknya, lalu matanya dicungkil. Kemudian ia diikat dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Panglima Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal Raja Babel, tiba di Yerusalem dari Babel pada bulan kelima hari ketujuh atau 22 Juli tahun ke-19 masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ia membakar Habisbaid Allah, Istana Raja, dan semua rumah di Yerusalem, juga rumah para pembesar. Lalu ia mengawasi pasukan Babel menghancurkan tembok kota Yerusalem. Penduduk kota dan orang-orang Israel lainnya yang mau memihak kepada Raja Babel dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Tetapi yang miskin ditinggalkan sebagai penggarap-penggarap tanah. Orang-orang Babel merebohkan tiang-tiang tembaga bait Allah serta kolam air tembaga dengan segala penyangganya dan mengangkut semua tembaganya ke Babel. Mereka juga membawa kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai pada setiap upacara, persembahan kurban, pedupaan, dan bokor-bokor yang terbuat dari emas dan perak, dengan semua perkakas lainnya dari emas dan perak. Sulit untuk memperkirakan berapa berat kedua tiang tembaga yang dibuat oleh Raja Salomo untuk penyangga bait Allah. Setiap tiang tingginya 18 hasta atau 8,1 meter dengan ukiran rangkaian buah delima setinggi 3 hasta atau 1,35 meter pada puncak tiang-tiang itu. Panglima itu membawa seraya, imam kepala, dan zefanya, wakilnya, serta ketiga penjaga bait Allah ke Babel sebagai tawanan. Seorang panglima tentara Yehuda, perwira yang mengerahkan rakyat menjadi tentara, 5 penasehat raja, dan 60 petani yang kedapatan bersembunyi di dalam kota, dibawa oleh panglima Nebuzaradan kepada Raja Babel di Riblah di negeri Hamad. Di situ mereka semua mati dibunuh dengan pedang. Demikianlah Yehuda dibuang dari negerinya. Gedalia sebagai gubernur Lalu Raja Nebuchadnezzar menetapkan Gedalia putra Ahikam cucu Safan menjadi gubernur atas orang-orang yang masih ada di Yehuda. Ketika pasukan-pasukan gerilya Israel mengetahui bahwa Raja Babel telah menetapkan Gedalia sebagai gubernur, maka beberapa di antara para pemimpin pasukan itu serta anak buahnya bergabung dengan Gedalia di Misbah. Mereka itu Ismail putra Netanya, Yohanan putra Kareah, Zeraya putra Tanhumet orang Netofa, dan Yaazanya putra seorang Ma'akha, serta anak buahnya. Gedalia berjanji dengan sumpah kepada mereka. Kalau kamu mau menyerah dan tunduk kepada Babel, maka kamu boleh tinggal di negeri ini dan tidak akan dibuang ke Babel. Tetapi tujuh bulan kemudian Ismail putra Netanya, cucu Elisama, seorang keturunan Raja, pergi ke Misbah dengan membawa sepuluh orang dan membunuh Gedalia serta anak buahnya yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Babel. Segenap rakyat Yehuda, besar kecil dan para panglima tentara melarikan diri ke Mesir karena takut terhadap pembalasan orang Babel. Yoyahin dibebaskan Setelah tiga puluh tujuh tahun dipenjarakan, Yoyahin, Raja Yehuda, dibebaskan pada bulan dua belas hari yang ke-dua puluh tujuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun pertama masa pemerintahan Raja Ewil Merodach dari Babel. Ia bersikap baik terhadap Yoyahin dan memperlakukan dia secara khusus. Yoyahin diberi tempat kedudukan yang lebih terhormat daripada Raja-Raja lain yang ditawan bersama-sama dengan dia di Babel. Ia juga diberi pakaian biasa, bukan pakaian penjara, dan selama hidupnya ia boleh makan bersama Raja. Sejak itu, ia juga diberi uang belanja harian sepanjang sisa hidupnya. Terima kasih.